Pertunjukan sirkus menunjukkan aksi-aksi yang unik, berbahaya, dan bertujuan untuk menghibur para penontonnya. Pemain sirkus tentunya sudah terlatih untuk melakukan aksi-aksi berbahaya tersebut. Namun, bagaimana jadinya ketika pertunjukan sirkus yang harusnya menghibur? Malah berubah menjadi tragedi? Berikut adalah 5 pertunjukan sirkus yang berakhir fatal di dunia. Pertunjukan 1, pertunjukan pertama berjudul Sirkus Show Goes Wrong. Di pertunjukan ini, tampak seorang pemain sirkus sedang memegang tiang panjang yang menyanggah sebuah kursi di ujung atas. Kemudian, terdapat seorang pemain sirkus wanita yang berdiri di atas papan peluncur. Trik sirkusnya adalah, si wanita akan terpental ke langit dan menduduki tiang berkursi. Namun, kecelakaan pun terjadi ketika si wanita berhasil duduk di kursi, tiang penyanggah patah. Si wanita pun jatuh dengan posisi punggung dan kepalanya menghantam tanah. Pertunjukan 2, pertunjukan kedua berjudul Ringling Brothers Sirkus Show Goes Wrong in Rhode Island. Terlihat 6 orang pemain akrobat sedang beraksi. Mereka digantung pada properti sirkus dengan ketinggian sekitar 11 meter. Ketika para pemain akrobat diangkat lebih tinggi, tiba-tiba tali penyanggah alat terputus, sontak ke enam pemain tersebut jatuh terjerebab ke tanah dan tubuh mereka juga tertimpa properti sirkus. Pertunjukan 3, pertunjukan ketiga berjudul Wheel of Death Performance Gone Wrong. Trik sirkus kali ini adalah 2 pemain akrobatik harus mengitari lingkaran properti sirkus yang berputar. Namun kecelakaan pun terjadi bahkan sebelum trik dimulai. Tali penyanggah properti goyah sehingga menyebabkan pemain sirkus kehilangan keseimbangan dan jatuh terjerebab ke tanah dari ketinggian 12 meter. Si pemain sirkus tak sadarkan diri dan langsung diselamatkan oleh para kru sirkus. Pertunjukan 4, pertunjukan sirkus berikutnya melibatkan seekor singa jantan dan juga pawang singa. Awalnya mereka saling dorong-mendorong sebagai aksi komedi untuk ditunjukkan ke penonton. Kemudian aksi si pawang dilanjutkan dengan memasukkan wajahnya ke mulut singa dan berpelukan. Namun si singa mulai liar. Ia mendorong pawang hingga jatuh ke lantai. Si singa kemudian menyerangnya seperti hendak memangsa. Kru sirkus pun datang untuk memisahkan mereka dan untungnya ketegangan itu berakhir. Si singa berhenti menyerang dan si pawang melambatkan tangan ke penonton. Pertunjukan 5, pertunjukan kelima, berjudul Sirkus Gone Run Crazy Lions Attack. Aksi sirkus ini melibatkan beberapa ekor singa dan dua orang pawangnya. Awalnya pertunjukan berjalan dengan baik. Si singa patuh mengikuti instruksi pawang. Dan setelah aksi singa berjalan di atas papan, tiba-tiba salah satu singa jantan menjadi liar. Ia menyerang pawang laki-laki sambil mengaum. Para kru sirkus berusaha mencinakan dengan cara menyemprotkan air ke singa. Tak lama, si singa kembali menyerang dengan ganas. Dan para penonton pun berlarian ke luar arena sirkus. Penyerangan singa terus berlanjut dan bertunjukan menjadi kacau. Setelah beberapa menit, barulah penyerangan tersebut menjadi reda. Demikianlah liputan lima pertunjukan sirkus yang berakhir fatal di dunia. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa like serta subscribe channel terbaik. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!